Intro Dilansir dari CNN Indonesia, Ma'ruf yang gian sulit diwawancara dan dalih, perintah atasan. Pengawalanan terhadap Ma'ruf Amin semakin ketat setelah ditetapkan KPU sebagai WAPRES terpilih. Pengawalan yang ketat dari pas PAMPRES ini membuat Ma'ruf semakin sulit diwawancara oleh media. Awak media beberapa kali gagal mewawancarai Ma'ruf yang sebenarnya hadir dalam sebuah acara yang sama. Seperti yang terjadi pada hari Selasa 23 Juli di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi Jakarta. Ma'ruf yang dicatuhkan memimpin rapat MUI terpantau hadir sejak pukul 11 siang. Agenda rapatnya yang bersifat tertutup dicatuhkan dimulai pukul 2 siang. Jidak waktu yang cukup panjang itu pun dimanfaatkan Awak media untuk menemui Ma'ruf yang juga ketua umum MUI itu guna wawancara. Namun saat sejumlah wartawan hendak memasuki gedung MUI, pas PAMPRES yang mendampingi Ma'ruf sejak ditetapkan jadi jawab pres langsung melarang. Salah satu anggota pas PAMPRES menyebut bahwa Ma'ruf tidak berkenan di wawancara terkait isu apapun pada hari itu. Menurut pas PAMPRES tersebut, salah satu asisten Ma'ruf melarang ada sesi wawancara untuk media. Usai rapat digelar. Padahal agenda rapat di gedung MUI ini telah disebar oleh tim Ma'ruf kepada Awak Media. Abah tidak berkenan untuk wawancara. Ini perintah atasan. Kata anggota pas PAMPRES itu kepada wartawan di kantor MUI Jakarta Pusat. Tak hanya melarang masuk, anggota pas PAMPRES itu bahkan mengusir Awak Media yang duduk di ruang tunggu kantor MUI. Mereka meminta area tersebut steril dari wartawan sampai Ma'ruf selesai rapat. Imbasnya, para wartawan harus menunggu di area parkir gedung MUI yang letaknya berada di belakang gedung. Wartawan yang sudah menyingkir ke area parkir pun masih direcoki oleh para pas PAMPRES yang mondar-mandir. Sambil lalu lalang, seorang pas PAMPRES menyebut keberadaan media di area parkir menghalangi akses keluar dan masuk. Perihal larangan menibut atau mewawancarai Ma'ruf ini tak hanya terjadi pada kali ini. Bekan lalu, tepatnya ketika Ma'ruf memenuhi undangan dari kelompok masyarakat maritim atau komari di Hotel Grand Sahijaya, salah satu anggota pas PAMPRES meminta Wak Media untuk tak melontarkan pertanyaan pada Ma'ruf. Itu terjadi saat sesi wawancara usai acara yang biasanya digelar Ma'ruf saat masa kampanye Pilpres. Imbasnya, Ma'ruf yang belum selesai bicara dengan Wak Media keluar dari area wawancara dan meninggalkan media. Di acara yang sama, salah satu anggota pas PAMPRES juga sempat menghampiri Wak Media yang ikut sesi wawancara. Anggota pas PAMPRES itu meminta foto atau video yang direkam oleh wartawan. Awak Media sempat memperlihatkan foto dan video menampilkan wajah Ma'ruf di acara itu. Anehnya pas PAMPRES menolak. Pas PAMPRES malah meminta foto atau video yang menampilkan Ma'ruf bersama wartawan yang ikut dalam wawancara itu. Saat ditanya untuk kepentingan apa mereka meminta foto dan video, mereka menyebut untuk menandai siapa saja yang menulis berita terkait Ma'ruf hari ini. Jadi nanti ketahuan siapa yang menulis berita. Ini wajahnya seperti ini. Kata pas PAMPRES itu, salah satu tim media Ma'ruf Amin Fakih saat diminta klarifikasi soal pengamaran ini menyatakan tidak ada pengamaran khusus terhadap WAPPRES terpilih. Menurutnya, wartawan masih bisa berlama-lama mewawancarai Ma'ruf namun dalam waktu dan kondisi yang tepat. Doar stop masih bisa lama-lama kok. Mungkin lihat situasi dan kondisi saja. Ujar Fakih, sementara Komandan Pas PAMPRES Mayor Jenderal Maruli Simen Juntak belum membalas pertanyaan dari CNN Indonesia perihal terkait dengan hal ini. Terima kasih telah menonton!